Halo guys, ini dia Nissan Navara yang tipe sport fashion Sebenarnya kan udah sering ini yang tipe VL sama SL Ini adalah tipe yang sport edition Cuman angka ya sport fashion nih Untuk unit ini tahun 2014 Harganya dia 279.500.000 rupiah Pajaknya dia di 6 juta Kotaknya bisa cek di description ya Kalau minap Headlamp Dia masih kristal motif factor Halogen Disini juga sainnya juga masih bohlam Tapi ini bukan Ini ya, grillnya tuh gak sama sama Nissan Navara yang dijual sama TPM tuh yang MP300 Ini mungkin mirip sama Navara yang generasi sebelumnya ya Yang NV200 Tapi ini udah V-shape Bagian grillnya Ada emblem Nissan Di bawah juga ada voklame yang kristal motif factor Ini juga Lumayan banyak ya Lapisan krum nih Cuman di bagian atas sama bawah Tapi di bagian samping logo tuh gak ada Untuk velg sendiri Ini pake ban brickstone Brickstone dweller MT Profil bannya sendiri dia 28575 R16 Sudah tutopolis Cuman kayak kekecilan ya Velgnya nih Disitu ada footstep Ada emblem Navara Saya di spion Ini spionnya gak krum ya Gak suara bodi Antena posisinya disitu Bagian Pilar A Deket pilar A Disini ada roof rail Cuman tambahannya roof rail disini Untuk handle nya Mau ditarik Dia suara bodi Tapi unik ya Gak di Blackout pilar Untuk interior Bagian dalam ini Dia tuh Disini kulit Soft touch Dengan motif favorit Yang disini hard plastic Handle nya chrome Disini power window nya auto Sisi driver aja Lengkap dengan window lock Serta port lock Untuk di bawah Dia ada cup holder Door pocket Sekaligus sama speaker Ada sirvet Navara Disini jog nya manual Tapi lengkap Ada reclining Kayak gesture Serta sliding Transmisi manual Tiga pedal Disini lengkap Dengan footrest Disini ada Toast membuka Kap mesin Agak ngumpet ya Untuk tanky mesin Modalnya dipencet Dari tanky nya nih Ada headlamp Revelling Dia juga sudah Mirror Tapi belum Banyak track Disini juga Banda support nya Ini hard plastic Belum soft touch Kuncinya kayak gini nih Modal menyatu Sama remote Cuman yang lucu Ini ya Lubang kuncinya tuh Nggak Di deket setir Malah aja Sejanjian sama dashboard Ada ring Invasi juga Disitu Sekarang coba Kita nyalakan ya Maafin yang Kau saya tadi Bersin Sekarang coba Kita shutter Kondisi pintu Mobil kita Terbuka Yuk Kita shutter Tapi kalau shutter Kita mesti Injuk kublinya Kayaknya nih Oh nggak perlu Oke Ternyata nggak perlu Injuk kublin Kalau mau shutter Nah disini dia Speedometernya dia belum Optitron Makanya kalau kita Mau Nyalain kayak gini nih Mesti dinyalain Lampuk kecil dulu Disini ada Odometer Ada trip A Serta trip B Ada sisa bensin Waktu Bekendara Rata-rata Konsumsi BBM Rata-rata Kecepatan Sekaligus Trip lagi Disini odometernya Masih pendek 31.000 km Ada jam digital Disini buat Ini ya Linkator 4WD Ini cuma buat Reset jam doang Bagian kiri Untuk setirnya Kayak gini Modelnya 3 palang Disini lengkap ya Ada audio string switch Karena udah Nggak ada apa-apa lagi Ini safety-nya Dia standar Masih 2 airbag Pengaturan setir Dia ada Lihat cuma Tidak aja Belum telescopic ya Cuma Tidak aja nih Cuma unik ya Dia mesti ditekan dulu nih Kalau mau ngatur setir Ini coba saya turun dikit nih Nah Kayak gini Oh iya ternyata nih Tanking basingnya disini ya Tuasnya nih Di bagian kiri Untuk wiper Dia sudah intermittent Bisa diatur inter VWC-nya juga Ada wiper black Oh nggak ada wiper black Disini Disini setelah head ramp Lekan dengan VWC-nya yang integrasi Walaupun dia belum auto Di driver Tapi nggak ada hand grip Sunvisor Lekat dengan card holder Tapi nggak ada Vanity mirror ya Bagian sini Disini ada lampu baca 2 buah Ada tepat kacamata Ini canggihnya Sepintangnya sudah auto-deming Disini Untuk disini Ada lancis penyimpanan Head unit Dia standarnya Kayak gini Monitor Ini jangan di Jangan di waron nih Garis nih Kayaknya udah rusak nih Audio ini Ada garisan dikit Nah Disini ada Search Bisa phone Bisa AV-in Radio Tapi nggak bisa TV ya Ini buat mute Sama SD Aslinya dia analog Terang semburan Cuma ke kaki ya Nggak ada ke kaca depan Telephone Defugger Tapi ini udah dari Defugger nih Bagian sini Nah Cuma saya nyalain Disini ada hazard Ada knob Holy drive Ini udah model knob ya Nggak pake tuas Kayak transmisi nih Kayak gini nih Tuh Tuh Kalau misalkan Saya pindahkan ke follow Dia ada Suara nih Buat Indikator Ada laci penyimpanan Sekaligus power outlet Ada laci penyimpanan lagi Transmisinya dia manual 6 speed nih Manualnya nih Cobringnya Agak berat Cuma kalau kita mau mundur Ini tinggal Kita tekan tuasnya nih Kita pindahkan ke Air Alias mundur Tapi gak ada kamera Laci penyimpanan lagi Disini power breaknya mechanical Ujungnya chrome Dengan dua backup holder Sekaligus laci penyimpanan Disini juga Amplishnya soft touch Kayak gini Ada laci penyimpanan lagi Untuk bahan cok Ini kulit ya Warnanya nih Warna coklat Disini seatbelt Dengan Hege star Hand grip disini Fix Sun visor Lengkap dengan Vanity mirror Disitu ada Hand grip di pilar A Ini rpk sisi penumpang depan Dengan laci penyimpanan nih Dua level Nah Dia belum self opening Koneksi USB nya Disini juga ada nih Di bagian laci Atau susah ya Menutupnya nih Ini layout 3.3 nya Sekarang coba kita ke belakang Kita sama adekan aja deh Biar gak bau solar Untuk di baris kedua Dia sama Cuman ini full plastik Gak ada bahan soft touch Handlenya chrome Di bawah ada cup holder Door pocket Serta speaker Duduk di baris kedua Ini lega Ini masih lumayan Tuh lumayan lega Disini ada CP pocket Di sisi driver Begitapun di sisi penumpang depan Ini juga ada nih ya Ada dua buah cup holder Ini penggerak patroda Cuman Tunneling gak terlalu tinggi nih Masih ada sedikit Ini layout dashboard Serta door trim nya Tuh Disini gak ada apa aja nih Baru ada di belakang Ada hand grip nya Modal fix Untuk simpat Dia masih kelihatan tunneling Ini headrest nya Disabal dulunya Tapi gak ada Amrase tengah Dan gak bisa Dilepas pas paro Ini juga Buat ngelipat kursi Ini buat Ketukit ya Sama dokrak segala macem Untuk kurang kepala Disini Oke sih Settingnya 178 Ini juga ada hand grip Di pilar B Sekarang coba kita lihat Bagasinya nih Untuk rem belakang Dia tromol Suspensi belakang Kalau yang generasi kedua Ini masih pad daun Kalau begitu pun generasi ketiga Yang NP300 Dia udah Kali spring ya Bukan lift spring lagi Ini design belakangnya Soprem Tapi masih bawa klam Ada tulisan Navara Tapi udah gak ada tulisan Frontier lagi ya Sebagus ini ada tulisan Sport version Dia bagasinya kayak gini Kita tinggal tarik Tuasnya Tinggal kita buka Ini agak berat nih Nah ini juga ada covernya Tutupnya agak berat nih Disitu gak ada bandisan Di belakang ada Divogger Sekaligus Bisa belakangnya Navara yang sport version Ini tentunya Penggerak patroda ya Ini langsungnya Penggerak belakang juga Untuk tanki bensin Dia diesel Sisi penumpang depan Untuk pengaturan jog sendiri Dia cuma reclining Serta sliding Tapi udah gak register lagi Ini layout dashboardnya Dari depan Tuh Untuk mesin Ini mesinnya sama ya Sama Navara MP200 nih Yang kodenya JD25TI Dia 2500cc 4 silinder Ini gak susah nih Ngebukanya nih Nih bisa saya buka aja Oke Ini 2005cc 4 silinder Kode mesinnya JD25TI 4 silinder Dia sudah VGT Tenaganya dia 190 HP Torosinya sama ya 450 Nm Kemudula BC Di bagian kiri Untuk kurang mesin Dia sudah dicat Dan ini Akinya termasuk gede ya Untuk mesin diesel Begitapun Dan sudah lengkap Dengan peredam juga Ini kapesan berapa Nih Sumpah Penggerak patroda juga Oke Demikian Video saya mengenai Navara NP200 Yang tipe sport version Terima kasih telah menyesikan Sampai jumpa di video saya berikutnya Sampai jumpa di video saya Sampai jumpa di video saya Sampai jumpa di video saya